Intro Rapat Koordinasi Satuan Tugas atau Rangkor Satgas Pengawas Kooperasi Provinsi Kabupaten Kota serta Pengurus dan Pengawas Kooperasi digelar di Kota Padang Kegiatan tersebut resmi dibuka Gubernur Sumatera Barat Mahildi Ansyarullah di salah satu hotel di Padang pada Kamis 18 November yang digelar selama dua hari Kegiatan tersebut turut dihadiri narasumber yang berpengalaman di bidangnya seperti Polda Sumbar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Sumatera Barat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang serta Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dan juga dihadiri 85 orang peserta yang berasal dari ASN Satgas Pengawas Kooperasi di Dinas Kooperasi UKM Provinsi Sumatera Barat ASN Satgas Pengawas Kooperasi pada Dinas yang membidangi Kooperasi dan UKM yang berada di Kabupaten Kota Sesumatera Barat Dalam kegiatan ini, peserta RAKOR diberikan berbagai materi dari narasumber seperti pengawasan terhadap kooperasi di Sumatera Barat yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat waspada terhadap investasi bodong yang diberikan oleh narasumber dari Polda Sumbar peranan OJK dan prosedur untuk mendapatkan izin kooperasi yang melayani non-anggota yang disampaikan narasumber berasal dari OJK Sumbar penyusunan laporan keuangan syariah yang disampaikan oleh narasumber yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Imam Bonjol Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Nazwir menyebutkan Satuan Tugas atau RAKOR Satgas Pengawas Kooperasi Provinsi, Kabupaten, Kota serta Pegurus dan Pengawas Kooperasi bertujuan untuk penyamaan persepsi tentang peranan OJK serta prosedur untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam atau USP kooperasi yang melayani non-anggota memahami tentang pemberantasan investasi bodong serta peranan Satgas Waspada Investasi di Sumatera Barat penyusunan laporan keuangan syariah serta pengawasan kooperasi di Sumatera Barat Kamis dan Jumat, tanggal 17 dan 18 November 2022 tempat Hotel Sampika pada peserta jumlah, jumlah peserta RAKOR ada sebanyak 85 orang yang terdiri dari ASN Satgas Pengawasan Kooperasi pada Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten, Sumatera Barat yang kedua, ASN Satgas Pengawasan Kooperasi pada Dinas Kooperasi yang membidangkan kooperasi dan UMKM Kabupaten, Kota, Sumatera Barat yang ketiga, gerakan kooperasi dengan keanggotaan lintas Kabupaten, Kota serta kooperasi Kota, Padang pelaksanaan pelaksanaan kegiatan ini terbagi atas dua bentuk yang pertama paket kubo sebanyak 50 orang yang dikuti pada hari Kamis sampai Jumat tanggal 17 dan 18 November 2022 yang kedua paket kubo sejabat banyak 35 orang yang dikuti pada Kamis saja tanggal 17 Agustus 2022 pada hari ini kemudian paling terpacana adalah dari Satgas Portinji, Sumatera Barat kemudian narasendal yang pertama kini speaker Bapak Gubernur Permisi, Sumatera Barat dengan mati pengawasan kooperasi di Sumatera Barat yang kedua materi pemberantasan investasi kodong dari Universitas Polda, Sumatera Barat yang ketiga materinya peranak OJK dan prosedur mendapatkan izin usiasi dan pinjam USP kooperasi yang melayani non-anggota yang disampaikan oleh OJK Provinsi Sumatera Barat yang keempat kedusuna laporan kebuangan tarian dari Palkuntas Ekonomi Sariah ini menguncul Sumatera Barat kemudian sumber dana sumber dana adalah dari APBN Alhamdulillah ini kita dapat dari perubahan ini terkabul permintaan dari kawan-kawan dari Satgas Sesumbar Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Mahildi Ansyarullah mengajak masyarakat terus melanjutkan perjuangan Bung Hatta untuk membangun perekonomian nasional dengan berbasis pada badan usaha kooperasi Sumatera Barat ini dikenal dengan Provinsi Kooperasi maka dari itu kooperasi di Sumatera Barat ini harus sukses dan jadikan Bung Hatta kembali tersenyum dengan berkembangnya dan majunya kooperasi di Sumatera Barat Mahildi menjelaskan Kooperasi Guru Perekonomian Nasional Pemprov Sumbar bertekad melakukan langkah dan kebijakan strategis agar perekonomian tumbuh dan berkembang secara wajar dan proporsional dengan komitmen memprioritaskan pemberdayaan kooperasi UMKM beroperasi beroperasi bekerjasama berkolaborasi jadi maksudnya itu operasi ini segimana juga dikakasai Bu Atta dan juga Bapak operasi dan juga berasal di Sumatera Barat dan kalau kita lihat Bu Atta kalau pun beliau adalah hal ekonomi dan juga beliau juga memiliki kelebihan tergelai yang terakhir adalah Bu Atta dia juga adalah seorang ahli strategi kenapa saya katakan demikian karena Bu Atta ketika Yogyakarta diperkirakan akan jatuh di tangan tentera sebut maka Bu Karno memutaskan Bu Atta untuk melihat mana ada layak menjelidikan sebagai bu kota ini maka dikutuskan dikutuskanlah begini dan kemudian mengatakan strategi bagaimana menjadikan hidup Kota RI itu memang terlindungi berlebihan berlebihan ada berlebihan di sekitar kota begitu karena memainkan kota itu harus pertahanan bukan hanya dari DMI itu juga keamanan untuk arah tapi juga dalam melolak rakyat sendiri dan kemudian juga Bu Atta juga beliau punya pemahaman religius yang tak kalah itu berkali ini tidak terungkap selama ini karena saya katakan demikian hadirnya kooperasi itu adalah terinspirasi dari semangat kerjasama yang di dalam Islam itu disebutkan amal jama'i kalau dalam bahasa apa Inggrisnya adalah kooperasi kooperasi sebetulnya itu ada integrasi kenapa karena kalau kita lihat kita mengatakan ini kan juga kontrib kontrib adalah cuma ulang yang sekolahnya itu ada di Almanar yang ada di kota 50 kota sekarang ini di Batuhan Parit ini motositus manar yang ditujudah bagaimana umumnya masyarakat Sumatera Barat walaupun mereka tidak jebolat pendidikan agama akan tetapi mereka juga memiliki pemahaman agama yang bukan akal dengan yang lain makanya sedikit tokoh-tokoh agama tapi tidak semuanya beraturan pendidikan agama di Sumatera apa panas sih ya tapi juga sebaliknya tahu banyaknya pendidikan agama tapi juga bukan awam dalam sain angka sehingga disertasi beliau di Mesir itu yang berkaitan dengan air ini makanya menggunakan koperasi yang mengatas sebagai funganya yang menggunakan koperasi itu sebagi bukan hanya parti yang mengaruh pendidikan Eropa yang sudah dapatkan tetapi juga semangat ketika saya di Provinsi saya nanya apa saja berkaitan dari lokasi Provinsi karena nyaris saya tidak mendapatkan informasi yang detik tentang pegaman koperasi di Sumatera dan kemudian beberapa kategor apalagi seperti yang saya berdari itu kenapa kita serius karena memang saat kita menginginkan Bung Hatta sebagai bapak koperasi itu dan koperasi di Sumatera Barat ini harus sukses makanya ketika berkata dari koperasi saya berhasil di lampan yang tampilkan lampannya gelap Bung Hatta bukan sedang bergembira sampai senyum tidak muruk apalagi itu kita menginginkan koperasi di Sumatera Barat ini harus menyedihkan Bung Hatta Jog tersebut kenapa adalah bapak koperasi di samping program terken berasal dari Alhamina Sumatera Barat maka tanggung jawab kita tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat Sumatera Barat dan aparatur yang ada di Sumatera Barat Sementara itu Gubernur berharap Badan Satgas Pengawas Koperasi mampu melakukan pengawasan terhadap setiap pengurus unit koperasi karena itulah tujuan dari tim pengawas tersebut dibentuk kemudian Gubernur menginstruksikan agar dilaksanakan RAT atau Rapat Anggota Tahunan sebagai bentuk evaluasi setidaknya dua kali dalam setahun untuk memantau kinerja lembaga agar lebih baik lagi Gubernur Sumatera Barat berharap ada inovasi baru yang akan memberantas kemiskinan di wilayah Sumatera Barat ia berharap peserta RAKOR bisa melihat bagaimana kerja industri-industri sergas pengawas operasi dari kota dan kota juga menghadirkan peran-peran sumber dari kota dari kota dan juga dari UIN dan juga dari projek dan lainnya sehingga memang ke depan kita harapkan pengawasan kepada operasi dan operasi yang berharap akan lebih baik lagi baik di dalam sisi strukturnya dan juga di dalam uangannya dan yang lainnya sehingga memang operasi yang ada di dalam Bung Hatta ini yang yang perlu lancar RAT-nya bisa lebih lancar lagi yang sudah baik akan bisa lebih baik lagi karena memang operasi ini kan tokohnya berapa operasi kan Bung Hatta dan beliau berhasil dari Sumatera Barat-barat yang hilang ini nah maka sehingga ya operasi di Sumatera Barat ini harus sukses harus bisa menjadikan Bung Hatta tersenyum di Sumatera Barat ini dengan berkembang dan maju dan maju dan koperasi dan posyai itu salah satu kejunsinya adalah dengan raktor dan pengawas pengawasan ini yang sehingga ke depan yang mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di koperasi dari sumatera kawasan selama ini bisa kita jawab bisa kita peluangkan dan beri koperasi yang masih banyak yang belum berkembang baik maka itu segera dilakukan upaya-upaya sehingga bisa lebih baik lagi lebih maju lagi yang RAT bisa mereka ketip RAT sekali setahun dan kemudian itu kepada dinas operasi dan kemudian juga ada provinsi dan kota juga bisa bersedari dalam rangka untuk pengawasan dan beri penguatan saya berharap koperasi yang 4 ribu lebih itu di sumatera barat itu akan semuanya akan terkembang dan saya tidak gembira ketika dinas mencabut izinnya atau membubarkan koperasi sekali kalau itu yang terjadi berarti kita gagal dalam bina koperasi seharusnya koperasi yang ada itu tembak maju yang belum ada muncul dan seluarga masyarakat sumatera ini tidak kota kedepannya kemana Pak saat ini Koperasi Indonesia sudah memasuki usia ke 75 tahun Koperasi harus mampu menunjukkan jati diri sebagai wadah yang handal bagi kekuatan ekonomi rakyat dari semula gagasan pembentukan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat menurut dalam rakor ini juga diulas tentang berbagai investasi bodong yang terjadi pada saat sekarang salah satunya investasi bodong yang mengiming-imingi diberikan keuntungan diberikan keuntungan yang menggiurkan hal tersebut dipaparkan dari reskrimum pohder sumbar sesuai tema kami itu adalah waspada investasi kita juga bergabung tergabung dalam grup waspada investasi dengan OJK dan beberapa lembaga di sumbar ini lanjut apa itu investasi yaitu investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perreformian jadi investasi juga bisa biasanya disebut dengan penanaman modal investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan pihak atau orang yang melakukan investasi bisa disebut juga dengan investor dalam melakukan investasi inilah kita harus banyak meneliti atau harus berhati-hati untuk meneliti jenis investasi apa yang akan kita tentukan jadi mungkin Bapak Ibu mungkin yang punya sedikit atau agar berlebih untuk melakukan usaha melakukan investasi agar hati-hati dalam memilih bentuk investasi tersebut agar dicari literaturnya terlebih dahulu dan ditanyakan mungkin dilanjut tipe-tipe investasi bodong tersebut kami juga melihat dan mengambil di beberapa media jadi bisa kami sajikan kepada Bapak Ibu ini yang terbaru sekarang ini itu adalah investasi kecatatan Dinas Koperasi dan UKM Sumbar secara umum perkembangan perkoperasian di Sumatera Barat meningkat dari segi pertumbuhan dan peningkatan aset dan volume usaha tahun buku 2016 jumlah koperasi di Sumatera Barat mencapai 4.047 unit jumlah aset 3,75 triliun dan jumlah volume usaha 4,77 triliun serta jumlah SHU 202,6 miliar sedangkan pada tahun buku 2021 jumlah koperasi 4.048 unit jumlah aset 5,55 triliun dan jumlah volume usaha 4,90 triliun dan jumlah SHU 357 miliar namun dari jumlah koperasi yang ada tersebut juga tercatat 2067 unit koperasi tidak aktif kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus usaha simpan pinjam koperasi hasilnya dari 519 unit koperasi terdapat 114 unit koperasi kategori sehat 343 koperasi cukup sehat 32 unit koperasi dalam pengawasan dan tidak ada dalam pengawasan khusus sedangkan pemeriksaan koperasi melalui pembiayaan APBD di tahun 2022 sebanyak 228 unit koperasi dengan pembiayaan APBD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 68 unit koperasi dan APBN atau dekonsentrasi yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota sebanyak 160 unit koperasi pemeriksaan 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 dan sebanyak yang tersebar di kabupaten kota kemudian kita harapkan disini adanya satu persekusi terhadap pengawasan di kawasan dan juga kita memberikan informasi informasi terutama mengenai investasi bergabung kan banyak itu berkembang investasi investasi kemudian bagaimana mereka menikah nanti permasalahan investasi terutama dari sebuah dan memberikan informasi informasi terhadap investasi bergabung sehingga dalam investasi bergabung ini narasumber juga terhadirkan dari biaya kungsus penyakasumber yang ditampati sehingga satu irama sejalan di dalam kompetasi investasi bergabung di sebagian kemudian karena dia berkembang dan juga mempergunakan aplikas aplikasi karena kita tidak tahu sehingga informasi itu dapat selain diberikan satgas dari kungsus ini yang kedua kita juga mengandalkan projek kungsus dana OJK ini juga dapat menginformasikan kalau kooperasi mengimpun dana dari anggota dan calon kemudian kalau yang mengimpun dana dari masyarakat itu kan terangkat sekarang khusus di unit sepan penjara bagi kooperasi yang akan mengimpun dana dari anggota berarti dilihat dari luar apa izin usaha sepanjang penjara ini yang kita coba satukan persepsi karena kan ini regulasi antara satgas informasi dengan informasi-informasi yang ada di mereka sehingga satu langkah untuk satgas kita sudah ada satgas kita sudah ada sebanyak 90 orang kemudian satgas ini memang melakukan pemeriksa dan pengawasan pengawasan jadi data terapannya sudah disampaikan dari satgas yaitu ditemui ada kooperasi yang sehat ada yang cukup sehat ada yang tidak sehat dan juga ada kooperasi juga pengawasan pengawasan ini kita lakukan kemudian kita lakukan nanti mengutori mengikulasi kalau memang ada kooperasi-kooperasi yang tidak menindak lanjut ya setimuan dari asyik pengawasan yang berkursen kita harus konsisten dan disitikamah dengan regulasi sehingga kita lakukan kooperasi itu konsisten tentu kepada anggota satgas dan juga pesertanya ada kooperasi-kooperasi sekunder dan kooperasi-kooperasi primer yang sebagian kita undang tidak seluruh ini tentu nanti diimplementasikan kemudian sekunder tentu nanti disampaikan kepada peribadi peribadi informasi yang diperhatikan sehatan terhadapnya kooperasi tidak aktif tersebut di atas menunjukkan ada beberapa kelemahan dalam tumbuh dan berkembangnya kooperasi di masyarakat dari hasil pengawasan ditemui beberapa permasalahan yang perlu pembenahan dan tindak lanjut antara lain temuan terkait kelembagaan kooperasi dan pengawasan penerapan peraturan keberhasilan pengawasan dilihat dari tindak lanjut rekomendasi pengawasan dan pemeriksaan terhadap temuan-temuan yang ada di kooperasi yang diperiksa Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Nazwir menekankan dari semula gagasan pembentukan kooperasi untuk meningkatkan posisi tawar anggotanya kooperasi diharapkan bisa mensejahterakan anggota dan masyarakat untuk itu perlu dilakukan pemerataan perekonomian dan menghapus kesenjangan ekonomi baik jadi kita menghasilkan dapur pengawasan kooperasi ini bersama dengan 11 pengawas kooperasi provinsi kekuatan kota dan juga mengikutkan kooperasi yang telah kita mengawasi di provinsi walaupun tidak semuanya jadi tujuannya adalah supaya persoalan-persoalan yang kadang kita dapungi di lapangan kita mengharapkan sama-sama mendapatkan solusi atau penjelasan dari stek model diantaranya kita menggunakan polda karena polda ini juga terimutu di dalam tugas waspada investasi jadi banyak kita dengar dari apa namanya di lapangan bahwa investasi bodong semacam ini juga banyak terjadi di handphone website kita pun sering kita menggunakan hal-hal demikian dan ada juga kemungkinannya mengatas nambahkan operasi jadi tadi ya sudah dalam pesanan kegiatan ini dari pihak polda menjelaskan kira-kira apa-apa sisi dan segala macamnya terkait investasi bodong yang perlu kita waspadai yang salah satunya adalah kemungkinannya menawarkan keuntungan yang berlebihan yang tidak wajar yang tidak logis jadi sekarang kita sama-sama yang mengetahui sehingga bisa mencoba sepada kemudian ujung-ujungnya kalau sekiranya ada di lingkungan kita yang sepertinya ada investasi bodong tersebut dimana kita akan lapor bisa disampaikan dengan koda silakan dilaporkan oleh pesiat terdekat karena pesiat di daerah ini juga masuk dengan perlombok untuk waspadai investasi penanganannya mungkin penanganannya bisa saja secara persuasif kalau itu untuk penyadaran tapi kalau memang sudah menunjukkan tindakan-tindakan seperti bidana semacam itu akan berproses setiap itu kita juga mengundang hujika karena di dalam kooperasi ini sepertinya ada juga yang berkini melayani non-anggota pada kooperasi kalau usaha si peminjam dia melayani anggota tapi sepertinya juga ada yang ingin melayani masyarakat umum demikian halnya izinnya sesuai keunturan yang ada itu adalah kebuangan oleh hujika sekarang kita undang-huka sehingga mereka bisa memiliki pencerahan bagaimana cara perizinan di hujika apa-apa saja terkait laporan anggota kooperasi harus memahami bentuk laporan sebelum dilakukan penyusunan hal ini dipaparkan dalam rakor dengan tujuan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka yang dipercaya kemudian terima kasih Terima kasih.